Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget. Bersama saya Randi, dan di video kali ini saya mau bantu kalian untuk menentukan apakah Poco M3 ini adalah HP yang paling cocok untuk kalian beli saat ini. Oke, sebagai awalan saya mau sebutkan beberapa hal yang menurut saya adalah faktor kenapa Poco M3 ini nggak cocok untuk kalian beli sekarang. Yang pertama adalah ketersediaan barang. Ya, ini adalah masalah klasik ya pada HP Xiaomi atau Poco yang dirilis di Indonesia. Dimana pada awal-awal penjualan kita emang agak susah dapet barangnya. Memang sih pihak Xiaomi Indonesia sudah melakukan perbaikan di sana-sini, seperti memperbanyak stok barang dan mencegah adanya kecurangan saat flash sale. Tapi nggak bisa dipungkiri, at least sampai saat video ini dibuat, masih banyak teman-teman kita yang belum berhasil dapet flash sale-nya. Apalagi di beberapa forum jual-beli dan e-commerce, banyak penjual yang menaikkan harga Poco M3 untuk ambil keuntungan. So, kalau saat ini kalian lagi urgent banget butuh ganti HP, bisa dipertimbangkan pilih HP lain aja. Atau kalau nggak, tunggu sampai harga di pasaran kembali normal. Yang kedua, HP ini nggak cocok kalau kalian dapat ekspektasi tinggi banget sama spesifikasinya. Menurut saya, ini poin yang sangat penting ya, karena sejak muncul bocoran rilisnya, Poco M3 dapet hype yang besar banget dari beberapa kalangan. Tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa sekilir-kilirnya HP ini, Poco M3 masih ada di kelas 1-2 jutaan lebih sedikit. Selama saya pakai, saya cukup sering ya menemui HP ini nge-lag, terutama kalau saya pas sering gontak-gonti buka aplikasi. Dan kadang masih ada bug di aplikasi galeri, di mana beberapa foto nggak bisa langsung dibuka. Semoga dengan update software bisa segera sembuh ya masalah-masalah ini. Jadi kalau kalian ngarep bakal dapet pengalaman yang luar biasa banget, hmm, saya rasa kurang cocok deh untuk beli Poco M3 ini. Nah, poin-poin barusan itu bisa dibilang kelemahan dari Poco M3 ini. Tapi kalau ternyata kalian nggak ada masalah sama poin-poin barusan, ya bisa jadi Poco M3 ini cocok buat kalian miliki. Yang pertama tentu datang dari spesifikasi. Di harga mulai dari 1,8 jutaan untuk varian terendah, Poco M3 jelas sudah melampaui lawan-lawannya untuk saat ini. Snapdragon 662 dibarangin dengan pilihan RAM 4 atau 6GB, dan storage 64 atau 128GB, membuat HP ini berada di puncak kelas semen lah istilahnya. Saya bisa bilang kalian akan susah menemui spesifikasi serupa dengan harga setara di merek lain, dan terbukti memang secara angka benchmark dan pemakaian, saya merasa cukup dimanjakan oleh HP ini. Tapi ingat, speknya masih berada di kelas entry level, kayak yang saya bilang di awal tadi. Bisa sih buat main game mainstream kayak PUBG gitu, tapi harus pake settingan low biar maksimal mulusnya. Yang kedua, HP ini nggak akrab sama powerbank, alias baterainya awet banget. Selama masa review, saya sampe bosen ya habisin baterai 6000 mAh di HP ini. Karena saya juga bukan gamer, dan mainly HP itu saya cuma gunakan buat kerja aja, baterai Poco M3 bisa bertahan sampe 2 hari 1 malam, dan ngecasnya pun cukup cepet dengan durasi kira-kira kurang dari 2 jam sampai penuh. Selanjutnya adalah kelebihan di sisi kamera. Ya, kamera HP ini luar biasa bagus buat harganya. At least kalau ditambah dengan aplikasi Gcam. Apakah aplikasi kamera bawaannya jelek? Nggak juga sih, udah sesuai kok sama harganya. Tapi alangkah bagusnya kalau kalian pasangin Gcam di Poco M3. Kayak gini contoh fotonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kayak gini contoh fotonya. Poin terakhir ini sebenernya subjektif banget sih, sesuai selera masing-masing orang. Tapi poin yang paling favorit buat saya justru di bagian desain. Buat saya desain Poco M3 ini sangat berani ya, dan nggak cuma main aman kayak kebanyakan HP sekelasnya yang punya desain monotone. Apalagi varian Poco M3 yang warna kuning ini. Beuh, cakep banget. Film megang HP ini juga enak banget berkat finishing ala kulit di bagian belakangnya. Saya sih berharapnya brand lain juga bisa punya terobosan dalam hal desain ya, biar kita para pengguna smartphone entry level bisa tetap tampil gaya dengan pede. Masa iya ada HP murahku kudu dibungkus terus ambik casing. Lekoyok Poco M3 ini lah enak ya, karena desainnya jenis HP, jadi ya bisa dipamerin tanpa casing. Oh iya, sebenernya masih ada beberapa kelebihan lain di HP ini, kayak dual speaker stereo, infrared blaster buat remote, penggunaan USB Type-C, dan adanya jack audio. Ya, walaupun memang fitur-fitur gimmick ini cukup keren untuk harga semurah ini, tapi buat saya poin-poin barusan nggak terlalu berpengaruh, jadi nggak saya masukin ke beberapa pertimbangan di atas. So, kesimpulannya, buat saya Poco M3 ini adalah salah satu kandidat HP terbaik untuk harga 1 hingga 2 jutaan. Kalau kalian berhasil dapat HP ini di harga normal, saya ucapkan selamat. Dan saya cukup yakin HP ini nggak akan mengecewakan untuk kebutuhan kalian sehari-hari, selama ekspektasi kalian nggak ketinggian untuk harga yang sudah dibayarkan. Oke, mungkin segitu aja cerita saya bareng Poco M3 ini. Semoga bisa membantu kalian untuk menentukan apakah mau beli HP ini atau nggak. Dan buat kalian yang pengen beli Poco M3, semoga bisa dapat HP-nya segera dengan harga normal. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update! Terima kasih. Terima kasih.